Halo semuanya, balik lagi di Demon Slayer Mobile teman-teman Dan di video kali ini kita akan coba nge-review salah satu game Demon Slayer yang baru ya Tapi yang ku-review ini masih versi bahasa Vietnam Tapi tenang aja coy, kayaknya ini nanti bakal rilis yang versi bahasa Inggrisnya ya guys ya Jadi ya ditunggu aja, kalau yang ku mainin ini masih versi Vietnam Sedangkan kalau nanti di versi bahasa Inggris, kemungkinan ya itu nama gamenya Voyek Demon Hunter ya Dan ini salah satu game Demon Slayer Mobile kedua ya yang pernah ku mainin Yang pertama itu kalau nggak salah namanya Demon Slayer Blade of Hazzera Dan kemungkinan juga gameplaynya itu mirip-mirip guys Dan kalau aku udah main beberapa menit yang lalu, ini aku udah beberapa nyelesain quest sama tutorial Jadi aku sedikit bisa membandingkan game yang Demon Slayer sekarang Yang akan kita review sama yang dulu guys Itu perbedaannya nggak beda jauh ya, dari segi gameplaynya juga mirip-mirip Yang membedakan, kalau yang dulu itu kayaknya lebih berat guys Tapi kalau yang sekarang ini lebih enak, lebih smooth, lebih ringan aja Itu kalau perasaanku aja sih, mungkin nanti kalian bisa buktikan sendiri aja Atau mungkin nanti kalian ada yang pengen main versi Vietnamnya ini Silahkan klik aja link downloadnya di deskripsi teman-teman Nah disini aku udah ngeridem code Ini ada kode ridemnya guys ya Kita akan coba claim dulu Jadi untuk ridem code-nya ini Kalau nggak salah, hanya bisa di ridem di satu akun ya Satu akun, satu server lah intinya Selain itu, yaudah nggak bakal bisa kalian ridem lagi Kalau muncul server baru lagi ya Setahu aku kayak gitu guys, kita coba ridem dulu Nanti kalian silahkan cek aja di deskripsi Untuk kode-kodenya ya guys ya Ini kode untuk newbie sih guys ya Cukup lumayan lah Nanti kita coba lihat Dan mungkin kalian bisa bandingkan Gameplay-nya dari game Demon Slayer Mobile yang dulu Dan sama yang sekarang Akan ku review ini guys Oke udah aku ini Claim semua ya guys ya Oke mungkin yang pertama kita akan coba lihat karakternya dulu deh Sebelum ke gameplay-gameplay Untuk tampilan awalnya, ini mungkin mirip-mirip ya guys ya Tampilan awalnya mirip-mirip Kita akan coba lihat dulu karakternya Nah, ini karakter-karakter yang udah ku punya guys Aku tadinya tuh cuma punya dua SSR Yaitu si Tanjiro Water ini sama ada Tanjiro Sun ini guys ya Ini Nezuko sama si Hinisu baru aja ku claim tadi ya guys ya Ini untuk karakter-karakter yang ku miliki coy Elemennya ada beberapa ini Terus untuk semua karakternya ada ini guys Cukup banyak ya Kalau kalian bisa melihat disini Itu ada si Tanjiro Terus ada Rengoku Rengokunya dua Tanjiro-nya juga dua Terus ada si Mitsuri Tengen Dan yang lain-lain lah ya Ini ada si Demon-nya Wih, mantep sih ini sih Wih, mantep ya Ini sayangnya itu kita gak bisa ini guys Gak bisa ngerakin karakternya gitu loh Jadi kita gak bisa ngelihat tiga dimensinya Padahal Bagus-bagus juga sih Oke, ini masih bahasa Vietnam ya Jadi kita belum bisa ngebaca skillsetnya seperti apa Tapi yang jelas kalau udah SSR ini udah bagus sih Karena SSR itu di game ini tier tertinggi ya guys ya Ini yang Ducky biasa Secara... Ini sih gak beda jauh ya guys ya Gak beda jauh sih ya Sama yang Ducky Blood Demon Jadi seperti itu Ini dia karakternya Banyak banget guys ya Untuk lebih enak Oh, gak bisa digeser ya Gak ada fitur geser-geser Inilah ya Dan seperti biasa Makin banyak kalian punya dupe Atau punya banyak duplikat karakter Itu makin bagus sih ya Jadi seperti itu Oke, lanjut Kita akan coba cek Ini di penyimpanan sih Ini lumayan dapet koin sih guys Sip, karakternya Kita akan coba build dulu deh Si Zenitsu ini Bisa dipakai gitu Biar bisa dipakai Kita akan coba showcase-kan juga Si Zenitsu ini Oh, gak bisa kah? Wait, wait, wait Oh, salah guys Sorry, sorry Harusnya yang ini Mau naikin levelnya Oke, sip Level 40 deh Oh, gak bisa Mentok guys Bahannya kurang ya Nezuko-nya gak bisa dong Ah, iya guys Gak bisa ya Oke lah ya Seperti ini Untuk gambarannya Terus Untuk Ini bukan Ini sistemnya Masih sama ya Ada idulnya gitu Nah ini Sama mas Yan Oke, sip Ini ada Pass-nya juga Lumayan ini Dapat Ini apa namanya XP yang buat Naikin level itu Ada coin juga Sekarang kita Coba gameplaynya Seperti apa guys Nah ini dia Untuk gameplaynya Kalian bisa lihat Ini ada counter Tiap cakranya Terus Untuk Karakter Itu maksimal Kita bisa Pakai 6 guys Kalau gak salah Di game Demon Slayer Blade of Hezira Itu maksimal 5 guys Kalau gak salah Iya Dan sekarang Bisa 6 dong Kita akan coba Masukin Zenitsu Zenitsu Masukin Sama sini Cukup Bentar Ininya Taruh depan aja deh Taruh belakang sini Nah Mantap Seperti ini Kita akan coba lihat Gameplaynya Seperti apa Teman-teman Dan kalian juga bisa menilai Mungkin ini Lebih smooth kah Atau gimana ya Atau mungkin Perasaanku doang ya Tapi kalau Aku lihat sih Emang lebih smooth sih guys Kita coba lihat Kita kali satu aja kali ya Oke Kita kali satu aja guys ya Kalian bisa lihat Wuh Wuh Keren sih Jenis tuh Ada Aura-auranya Kuning Bagus Terlalu Lambat gak sih Kalau kali dua Juga kayaknya Ketepetan ya Tapi gak juga deh Wuh Segila Ultinya Mantep sih Seriusan Tapi jujur Ini menurutku Lebih smooth guys Daripada yang sebelumnya Wuh Ini ultinya Jinsu Wuh Cakep ya Mantap juga Kita akan coba lagi Gas lagi Kalau dari animasi Kayaknya sih Gak beda jauh ya Bahkan sama ya Soalnya aku udah gak main yang versi dulu guys Silahkan komen ya Mungkin ada yang masih main Db Of Hasira Atau apa gitu Aku lupa namanya guys Wuh Gila Mantep sih ini sih The best Dan kalau gak salah Yang Sebelumnya Itu Tiernya sampai SP ya guys ya Kalau ini masih mentok Di SSR Ya gak apa sih Oke kebuka Fitur baru kah Nah suruh main lagi Oke lah Gas dulu Kita main lagi Oh Apa ini what Nggak iya Kita suruh main lagi kan Lah gimana anjir Asli gak tau Oh iya satu lagi Kita tuh kalau Main yang versi baru ini Itu kita bisa masukin Pet guys Cuman ini Petku belum kebuka ya Sorry sorry Ada satu itu yang kelewatan Belum kasih tau Nah yang membedakan juga itu Pet Kalau gak salah Iya guys Di game yang sebelumnya Itu gak ada Buz Kalau aku lihat juga Di fanspack Facebooknya Yang versi Vietnam Ini rame banget Seriusan Groupnya pun juga rame Ya kita tunggu aja nanti Semoga pas muncul Versi globalnya Atau bahasa Inggrisnya Itu juga rame Oke dan sekarang Akan kita coba Gacha teman-teman Wah ini dapet Banyak banget nih Bentar deh Kita akan gacha guys Nah untuk gachanya Ini ada 3 banner 3 banner Ini paling atas banner Aku gak tau ini namanya banner normal kah Atau banner Apa gitu Yang tengah ini juga sama Dan yang bawah ini belum kebuka Harus sampai di stack 7 Strap 4 Baru bisa kebuka Tapi gak apa Kita akan coba 2 banner yang paling atas Dan di tengah Karena udah kebuka ya guys ya Mungkin kita akan coba yang paling atas Ini ada PT nya loh coy Sampai 200 Kita bisa dapet Ini Dan ini Kalau kita lihat siluetnya sih Ringoku ya Cuman gak tau Apakah udah fix ringoku Atau Ini bakal gacha lagi ya Gak ada tulisannya juga sih Ya ini karena masih Bahasa Ini ya Vietnam Oke kita akan coba gacha Ini ada 20 scroll Kita akan coba langsung Yang pertama Kalau dapet SSR sih Mantap ya Nah ini untuk animasi gachanya Seperti ini guys Wih Waduh Zenithu lagi bos Tapi SR Bukan SSR guys Oke 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 Not bad not bad Kita akan coba lagi SSR lah Please SSR Oh sayang banget Gak dapet SSR guys Kalau gacha sekali Pakai diamond itu 2200 Diamond ke berapa Aduh 1900 doang coy Gak bisa Yaudah lah Kita akan coba Ke yang tengah Ini ada 17 Beri terakhir dong Dapet SSR please Ah gak dapet lagi coy Susah ya Ternyata ya Aku kira ini Bakal gampang Gak juga sih Karena aku Sebelum ini Aku udah gacha Dan dapet guys SSR ya Si Tanjiro merah ini ya Iya ini Tanjiro yang ini Yang ini Dari awal Kalau gak salah Dapet Dan kalau gak salah Dia dia login ya Mana dia login ya Aku malah lupa sendiri ya Perasaan tadi aku lihat Ada dia login ya Tapi gak ada ya Entah mungkin aku lupa Tempatnya dimana Atau seperti Oh ya satu lagi guys Ada yang lupa Kalau mau nge-readm code Seperti biasa ya Di profile Terus kalian ada gambar Kayak kotak hadiah gitu Dan ada lulusannya gift code Kalian klik aja Dan kalian isi aja Nanti gift code nya Bakal aku kasih di deskripsi Nah kalau udah Kalian langsung cek ke mail Karena masuk langsung di mail Kalian harus claim dulu di mail Gak langsung masuk ke back kalian Jadi seperti itu Nah mungkin gitu aja Sampai sini aja dulu Untuk gameplaynya Dan mungkin nanti kalian ada yang mau Ngasih komentar mengenai game ini Apakah emang lebih worth it Dari game yang sebelumnya Atau emang masih bagus yang sebelumnya Silahkan tulis Kalau mau komentar Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Sampai jumpa di video Dan mantap jiwa